Intro Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat memberi pernyataan mendukung usulan berbagai elemen masyarakat terkait proses pemekaran Flores menjadi salah satu provinsi Kepulauan. Demikian pernyataan itu kami kutip dari salah satu akun sosial media milik Rai Pauti Wurawa pada Rabu 25 Mei 2022. Pernyataan Gubernur ini setelah ada beberapa elemen masyarakat yang mendatangi DPRD Provinsi NTT pada kemarin dan menyuarakan agar DPRD ikut memberi dukungan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi pemekaran Provinsi Flores tersebut. Gubernur NTT Victor Laiskodat kemudian mengatakan, jika ibu kota provinsi tersebut berada di Lembata, bisa dipikirkan sebab beberapa daerah di NTT telah menjadi contoh yang bisa dipertimbangkan. Ya kalau ibu kota di Lembata mungkin perlu dipikirkan ya, tapi kalau Lembata tidak diaya, karena pengalaman kita ya, contoh Sabu Rejuwa. Rejuwanya saya mati, Rote Ndao. Pendahawanya jadi masalah sekarang, tapi jadi kalau mama provinsi Flores lembata kan, Lembata ibu kota menarik.